Bertempat di Aula Graha Wiralaga Batalion 465 Paskas, Beraja Musti, sebanyak 23 orang wasit dan 20 pelatih pencaksilat mengikuti coaching klinik atau pelatihan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari sejak 3 hingga 5 Desember. Pelatihan ini diikuti antusias oleh para pelatih dan wasit pencaksilat dari berbagai wilayah di Kalimantan Barat. Ini juga sebagai upaya ikatan pencaksilat Indonesia Kalbar untuk meningkatkan kemampuan agar lebih profesional, sehingga dapat menjaring dan melatih atlet pencaksilat berprestasi. Serta bisa kembali berlaga di pon selanjutnya dan meraih medali emas. Kalimantan Barat itu ada 4 langkah sebagai landasan kerja mereka di periode saya. Salah satu langkah tersebut adalah pelatihan wasit ini supaya lebih profesional. Tujuan akhirnya itu tadi, atlet yang berprestasi secara teknis dan bermental juara. Tujuan akhirnya itu tadi, dalam waktu tahun 2024 itu acupun Aceh Medan, itu targetnya. Karena selama ini kan belum, makanya tahun 2024 itu kita akan menguruskan atlet kita di Aceh Medan dan bisa mencapai medali emas. Ketua Koni Kalbar berharap para wasit dan pelatih yang mengikuti pengarahan ini bisa membina atlet-atlet agar lebih berprestasi. Koni kita akan mendukung sekali, ya. Karena disinilah awal dari prestasi yang harus tercapai dengan pendidikan dan latihan. Karena tanpa pendidikan yang baik dan latihan yang baik, peningkatannya semuanya. Mungkin tetap tercapai. Jadi ini kita harapkan dari kegitan ini dapat lagi menyebar ke daerah masing-masing mereka pulang. Daerah masing-masing dapat melatih juga. Para pelatih maupun wasit itu nantinya diharapkan bisa membagikan ilmu yang didapat dalam pelatihan ke daerahnya masing-masing. Anugrah Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat Anugrah Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih.